Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah selamat datang di channel Bumi Ayodhya ya Kali ini kita akan mencoba untuk menyemai bibit seledri Dengan media yaitu spons Dan ini tempat wadahnya untuk medianya nanti ya Ini juga kita siapkan hand spray Apa hand spray apa ini buat nyiramnya nanti ya Terus ini kita potong aja Sesuai dengan keinginan kita untuk media tanamnya nanti teman-teman Nah dipotong Sebenarnya kalau pengen rapi potong aja pengen rata itu kita pakai penggaris Dan kita potong 20 cm 20 cm atau 10 cm gitu Ya semuanya kita lah secocoknya aja gitu kita potong aja ya Ini kita tanpa penggaris langsung aja kita potong Yang penting mah Tandur aja gak perlu rapi loh semang Setelah ini semua dipotong teman-teman Ini bisa dicubit dikupas ini untuk naruh bibitnya Atau bisa juga langsung gitu Jadi terserah dari teman-teman sendiri gitu Gimana enaknya aja gitu Setelah itu baru kita susun ke tempat wadahnya untuk media tanamnya ya teman-teman Ini kita susun spawnnya Oke kita susun saja spawnnya teman-teman ya Bagi anda yang suka dengan video burung-burung rawa Silahkan subscribe channel youtube post burung mandar purple Terima kasih Nah ini teman-teman sudah selesai ya Kita nyusun spawnnya Baru kita buka ya bibit seledrinya ini Ini bibit seledrinya Kita buka Coba kita buka Eh ternyata keras teman-teman ya Jadi kita harus gunting Kita gunakan alat kita yaitu guntingnya Yang kita potong saja Nah kita potong seperti ini Lalu kita ambil bibit seledrinya teman-teman Nanti baru kita taruh di tempat media tanamnya Wah ternyata ini saya kira masih ada plastiknya lagi Ternyata langsung nih teman-teman Bibit seledrinya langsung ada Kita tuang dulu ya Kita tuang seberapa banyaknya sih gitu Biar kita bisa ngukur juga Berapa banyak medianya yang akan kita butuhkan Tapi biasanya seginipun sudah cukup teman-teman Berapa Karena emang bibitnya kan sedikit Jadi beberapa spon saja pun sudah mencukupi ya Stik medianya Ya bener teman-teman Hanya sedikit sekali ya ini Bibitnya Bibit seledrinya sedikit Terus ini sponnya kita basahin teman-teman Supaya nanti kita pas nanamnya itu Enak Dia nempel disitunya Ini kita siram Seperti aja Sampai basah Tapi gak terlalu basah banget juga ya Kita basahin aja gitu intinya mah Ini basah 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 kita semprot Semuanya sampai rata Dan sampai terlihat Itu ada airnya Habis itu baru tangan kita dikasih air teman-teman ini Buat gunanya tangan kita yang dibasahin ini Untuk mengambil bibit seledrinya Yang sudah kita pisahkan tadi ya Nah ini bibit seledrinya Kita ambil dengan tangan kita yang dibasahin tadi Kita taps terus kita taps lagi Ke sponsnya Seperti ini teman-teman Tap lagi Taruh spons satunya lagi Kita ambil lagi bibitnya Taruh lagi sampai rata Kalau alangkah baik itu Jangan sampai ada yang tertupuk teman-teman ya Nanti takutnya gagal bibitnya Jadi sampai rata aja seperti ini Oh iya perlu kami ingatkan juga Kalau teman-teman nih Jangan lupa di like, di subscribe Terus aktifkan notifikasi loncengnya Agar teman-teman gak ketinggalan video-video berikutnya Nanti kita akan review nih ya Berapa hari ke depannya Itu untuk penyiramannya Serta bibitnya Nah ini kita cobek aja Untuk masukin dalamnya Bibitnya Terserah teman-teman mau disobek Pake kuku atau Langsung ditaruh di atas sponsnya Medianya pun tidak masalah ya Semuanya juga benar Setelah rata semuanya ini teman-teman Kita harus bagi ya Nanti kita siram lagi teman-teman Kalau udah rata Nah teman-teman harus ikutin terus ya Sampai habis ya Sampai berikut Sampai bibit seledinya ditumbuh Dan bisa kita tanam langsung Ini kita ratakan teman-teman Naruh bibit seledinya Cukup ya teman-teman Ternyata ya Walaupun Masih kurang sih Sebenarnya gak cukup sih ya Ini masih beberapa Sponnya Masih medianya Masih belum terisi penuh Dengan bibit seledinya Jadi ini saya mesennya Di online teman-teman Saya tinggal di Bekasi Ternyata nyari bibit seledinya Susah ya Jadi saya mesennya Online ini dari Purwokerto Kalau gak salah Jadi satunya ini 16.000 Belum ongkirnya ya Mahal juga Ternyata bibit seledinya Teman-teman Nah ini kita Oleh sini aja Buat terakhirnya Nah ini sudah Teman-teman Dan sudah selesai Kita taruh aja Sayanglah kalau dibuang Ini masih ada yang ketinggal Teman-teman Kita taruh lagi Ke tempat sponnya Yang masih kosong Medianya Oke Taruh lagi Tap lagi Tap lagi Kalau udah penuh Baru kita taruh Nah setelah selesai Teman-teman Kita siramlah Medianya ini Pakai semprotan ini Dan spraynya Ini kita semprot Sampai rata Kalau bisa ya teman-teman Jadi nyemprotnya Memang harus rata Bukan kalau bisa Jadi nyemprotnya Sampai rata Gak perlu HP Banyak banget sih Enggak Yang penting Ada terbasahi Buat ininya Jadi teman-teman Sarannya buat Teman-teman ini Nanti kita siramnya Pagi dan sore hari Jadi dua kali sehari Dalam pagi Dan jangan ditaruh Di terkena sinar matahari Langsung Jadi tutup aja Tukup ditaruh Dalam rumah Atau di tempat yang terduh Agar kelembapan suhunya Juga terjaga teman-teman Dan supaya bibitnya Tubuhnya juga normal Tapi jangan juga Kebanyakan air Nantinya dianya juga Bakal kuning Terus mati Takutnya Ini tutupnya Kita kasih semprot Juga airnya Nanti waktu nutupkan Dia bisa netes-netes Nantinya teman-teman Nah ini teman-teman Sangat mudah sekali Bukan ya Untuk menyemai Bibit seledrinya Di media Spons Gimana teman-teman Nanti teman-teman Bisa praktek langsung ya Untuk pembuatan Media ini Dan kami ingatkan lagi Bapak teman-teman semuanya Jangan lupa di like Dan di subscribe Terima kasih Mudah-mudahan Media tanam dengan Spon Bibit seledrinya Bisa sukses dan tumbuh Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton